Oke, kali ini kita akan membahas masuknya polutan dalam lingkungan akan menjadi lingkungan berkurang daya dokungnya. Jadi, masuknya polutan dalam lingkungan ini, daya lingkungan tentunya akan berkurang. Polutan dapat merusak untuk sementara dan waktu yang lama. Polutan ini menyebabkan pencemaran lingkungan, jadi berdasarkan macam jenis pencemaran ini terdiri dari kimiawi, fisik, dan biologi. Yang mana kimiawi dari zat kimia, contohnya adalah pada radioaktif, logam, pesticida, deterjen, dan minyak. Fisik ini benda yang sulit diurai, contohnya adalah misalnya botol plastik mineral, plastik kaleng, dan lain-lain. Lalu ada biologi, yaitu yang disebabkan oleh mikroorganisme, virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Nah, contoh jenis pencemaran ada tiga, udara, air, dan tanah. Yang mana pencemaran udara ini menyebabkan gangguan pernafasan. Contohnya misalnya pencemaran pada karbon monoksida ya. Gas ini tidak berwarna dan tidak berbau yang dapat menjadi racun, sehingga gas ini berasal dari bahan bakar kendaraan seperti mobil, motor, atau mesin. Bila jumlah yang melebihi dari batas normal dapat mengganggu pernafasan, bahkan bisa menyebabkan keracunan pada tubuh. Lalu partikel padat yang berasal dari serbuk halus juga dapat menyebabkan tergangguan sistem pernafasan. Nah, ini contohnya pencemaran udara. Lalu ada pencemaran air, misalnya limbah industri, pengurayan pada limbah industri, lalu pengurayan sampah organik ya, menyebabkan O2 berkurang. Jadi, membuang sampah di sungai itu berbahaya. Kenapa? Proses pembusukannya ini, bakteri di sampah membutuhkan oksigen. Akibatnya melebar kemana-mana ya, pembusukannya karena saking banyaknya sampah. Akibatnya, makhluk hidup yang tinggal di sungai, ya, organisme yang membutuhkan oksigen ini jadi berkurang karena berebut dengan bakteri pengurayan tersebut. Nah, akibatnya banyak organisme lainnya yang mati karena tidak mendapat asupan oksigen, juga menyebabkan keracunan ya, pada makhluk hidup di sekitarnya. Lalu ada pencemaran tanah yang mana terdiri dari plastik, deterjen, zat kimia, organisme yang menyebabkan organisme mati. Plastik ini sulit terurai ya, membutuhkan waktu yang lama. Bila jumlahnya banyak, pasti menyebabkan tanaman ini jadi sulit tumbuh. Itu bisa karena saking banyak plastik yang ada di sekitar tumbuhan tersebut. Lalu deterjen ya, bisa menyebabkan keracunan pada makhluk hidup. Lalu zat kimia yang dibuang ke tanah. Otomatis tanah di situ nggak bisa misalnya ditumbuhin sama tumbuhan karena organisme-nya sudah mati duluan. Kenapa? Karena zat kimia tersebut. Jadi tidak bisa membantu menyuburkan tanaman. Nah, jadi akibat ada pencemaran dan jenis pencemaran tadi, akibatnya lingkungan jadi berkurang daya dukungnya. Jadi jawabannya berkurang daya dukungnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!